Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dari suara buku jadi langsung aja disini saya ingin membacakan buku ya membacakan dan juga ngomongin istilahnya kayak ngobrolin tentang buku yang berjudul jika bersungguh-sungguh pasti berhasil kunci meraih sukses dengan spirit manjada wajada buku ini terdiri dari 4 bab jadi disini di konsep video ini saya ingin membagi video ini menjadi 4 video jadi satu bab itu ada satu video kecuali ada subbab yang terlalu panjang maka saya buatkan video berupa misalkan bab 1 terus ada lagi bab 1 part 2 gitu jadi langsung aja silahkan menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh poin A apakah sukses itu? jadi aku mau ngajak nih kalian untuk bernostalgia ke masa kecil masih inget gak sih ketika orang tua sering bilang nah kamu harus belajar yang rajin supaya pintar dan nanti bisa sukses motivasi itu mungkin membuat banyak orang mau belajar ya banyak juga sih yang gak mau pertanyaannya apakah kita benar-benar ngerti apa yang dimaksud sukses? mungkin yang ada di benakku ketika mendengar kata sukses adalah mendapatkan prestasi yang baik di sekolah kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus benarkah itu yang disebut dengan sukses? nah pertanyaan inilah yang sekarang harus kita jawab bersama karena pemahaman kita terhadap kesuksesan akan membentuk mindset dan secara otomatis akan mempengaruhi sikap kita dalam mencapai kesuksesan tersebut dalam teori love of attraction dijelaskan kita tuh perlu mendefinisikan sukses secara tepat dan jelas karena jika kita memberikan definisi yang lemah ini akan menarik kelemahan dari setiap kesuksesan yang akan diraih sedangkan jika definisi yang kita kemukakan ini memiliki makna yang sangat kuat dan menginspirasi tanpa sadar akan menarik kekuatan dan kesuksesan yang kita inginkan karena di alam bawah sadar setiap kata atau konsep akan berkaitan dengan kata atau konsep lain inilah yang disebut dengan mind logic biasanya nih orang yang sering ngomongin sukses hanya sebatas pada keberhasilannya meraih mimpi apakah hanya sebatas itu? sebenarnya nih kesuksesan sendiri memiliki banyak makna bagi setiap individu ya pastilah ya setiap individu itu pasti punya definisi kesuksesannya masing-masing mungkin juga bagi seorang karyawan misalnya kesuksesan mendapatkan karya yang cemerlang mendapatkan kepercayaan untuk memegang proyek-proyek besar ya mungkin dengan begitu ia mampu mencukupi kebutuhan ekonominya status sosial yang tinggi memiliki rumah dan mempunyai kendaraan mewah serta dapat berlibur ke luar negeri nah kalau definisi seorang pelajar nih atau mahasiswa akan beda lagi sukses di mata mereka apalagi aku nih mendapatkan nilai tinggi apalagi kumlot atau prestasi akademik yang baik itu udah definisi sukses deh kayaknya oh iya apalagi menjadi bintang kampus dan memenangkan banyak perlombaan iya sih kalau di kampusku emang sebegitu ambis banget sih dari mulai ngejar IPK ngejar lomba ngejar harus aktif organisasi inilah organisasi itulah jadi semuanya tuh harus dikejar gitu untuk bisa dapat definisi sukses bagi kita sendiri gitu seolah-olah tapi pertanyaan berikutnya apa iya sukses itu selalu berkaitan dengan hasil untuk penjawab pertanyaan ini coba deh kita ngaca kepada 25 nabi yang sangat menginspirasi kita namun sebelumnya aku mau nanya nih apa iya semua nabi itu sukses mungkin sebagian dari kalian akan ragu menjawabnya sekalipun hati kecil kalian ingin mengatakan tidak menurut saya setiap para nabi semuanya sukses meskipun tidak sukses mencapai program kenabiannya tetapi mereka telah sukses melaksanakan tugas kenabiannya contohnya siapa nih Adam Apakah ia gagal ketika ia diusir dari surga Nuh Apakah ia gagal ketika ia hanya mampu mengislamkan beberapa orang saja walaupun ribuan tahun ia berdakwah untuk menyelamatkan mereka bahkan nabi Nuh juga gagal menyelamatkan anak dan istrinya Luth Apakah ia gagal ketika ia tidak mampu mengajak istrinya ke jalan yang benar Nah dari semua kasus di atas itu bisa disimpulkan bahwa sukses bukan hanya berorientasi pada hasil akan tetapi proses juga akan menentukan apakah berhasil atau tidak Saya akan memberikan suatu argumen tentang pendapat saya ini Bagi seorang pendaki gunung puncak gunung bukanlah satu-satunya tujuan yang ingin diraihnya Benar gak sih? Tapi mengapa kalau tujuan utama para pendaki gunung hanya sebatas puncak dan mengesampingkan proses pendakiannya mungkin akan banyak orang yang menggunakan alat transportasi untuk menuju puncak Faktanya tidak Justru mereka sudah biasa mendapatkan kesuksesan ketika ia melakukan proses pendakian Nah misalnya pada kasus lain seseorang yang mendapatkan nilai tinggi tetapi ia mendapatkannya bukan dari hasil kerja kerasnya ia telah berhasil mendapatkan mimpinya namun jelaslah ya dia gak bakalan bisa menikmati kesuksesan yang diraihnya sekalipun bisa tidaklah sempurna berbeda halnya ketika ia mendapatkan kesuksesan dari hasil jerih payahnya sendiri ia bisa mendapatkan kepuasan sekaligus bisa menikmatinya inilah kesuksesan sejati maka kesuksesan juga bukan hanya berbicara tentang hasil yang diperoleh untuk kepuasan pribadi akan tetapi kesuksesan mengharuskan kita dan orang lain bisa menikmati apa yang kita raih kalau dibikir-pikir kenapa kesuksesan mengharuskan kita dan orang lain menikmatinya ini jawabannya karena banyak orang yang mencapai tujuannya akan tetapi ia tidak bisa menikmati apa yang ia dapatkan sering gak sih contohnya nih ada orang yang terobsesi menjadi seorang manager kemudian berkat kerja kerasnya dan keuletannya dan tentunya karena izin Allah akhirnya ia berhasil meraih mimpinya dan menjadi manager di salah satu perusahaan besar akan tetapi karena kesibukan dan beban kerja yang tinggi ia justru tidak memiliki waktu untuk keluarganya akhirnya ia pun mengundurkan diri dan beralih profesi menjadi seorang wirausahawan sering banget gak sih nemuin kasus seperti itu seseorang yang selalu mencari jati diri dan kebahagiaan hingga dulu ada suatu profesi yang diidam-idamkan tiba-tiba dilepaskan begitu saja karena katanya tidak nyaman contoh yang lain nih ada seorang guru besar yang diminta untuk menjadi staff ahli salah satu menteri kemudian ia menerimanya sebagai wujud pengabdi kepada negara di samping itu gaji dan fasilitas yang ia terima juga sangat menjanjikan akan tetapi ia kemudian mengundurkan diri karena merasa tidak cocok dengan iklim pekerjaannya dan lebih memilih untuk mengabdikan diri menjadi dosen di kampus meskipun dengan hidup yang lebih sederhana itulah satu contoh tentang pilihan hidup life is choice dan tentang kesuksesan yang tidak selalu bisa diukur dengan jabatan bener banget ya oleh karena itu kesuksesan tidak bisa dilihat secara parsial saja kesuksesan manusia harus dilihat secara utuh sejak lahir sampai meninggal dunia bahkan sampai ketika di akhirat nanti nah kira-kira nih kalian mau tau gak gambaran manusia seperti apa yang bisa disebut sukses seutuhnya kayak punga ini ini gambaran manusia yang sukses seutuhnya adalah manusia yang ketika lahir ke dunia ia menangis dan orang yang ada di sekitarnya tersenyum bahagia sebaliknya ketika ia meninggalkan dunia ia tersenyum dengan manis dan orang yang berada di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan itu sejatinya manusia yang bisa dikatakan sukses seutuhnya next ke poin B makna sukses menurut islam dalam islam sukses disebut muflih atau beruntung atau faiz menang ada satu doa yang sudah tidak asing lagi di telinga kita dan bisa dijadikan dasar untuk mendefinisikan sukses dalam pandangan islam tebak apa jelas lah ya ini buat doa kita semua yap doa sapu jagad doa semua orang doanya robbana atina fit dunia khasanah wafir akhirati khasanah wakina azaban nar artinya ya Allah berikanlah kepada kami kebahagiaan atau kesuksesan di dunia dan kebahagiaan atau kesuksesan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka amin ya Allah nah dari doa tadi jelas bahwa kesuksesan menurut islam adalah ketika kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak bahkan kita harus menjadikan kesuksesan di dunia sebagai jalan untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat namun definisi ini masih terlalu umum dan sulit untuk menemukan indikatornya namun untuk memahami makna sukses menurut islam maka kita akan belajar dari manusia yang paling sukses di muka bumi ini yap siapa lagi kalau bukan sosok yang menjadi inspirator jutaan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yakni nabi nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam kesuksesan apa yang telah dia capai sebagai manusia yang paripurna pertama beliau adalah seorang rasul ia sukses menyampaikan risalah kepada umat manusia sehingga mampu mengubah peradaban dari jahiliyah menjadi peradaban robani yang kedua sebagai seorang entrepreneur ia dan istrinya sukses menjadi seorang eksportir terbesar di jazirah arab yang ketiga dalam sistem sosial ia sukses benar mendapatkan gelar alamin orang yang paling dipercaya yang tidak bisa didapatkan di universitas manapun yang keempat sebagai seorang suami ia sukses membina rumah tangga yang sakinah mawada warahma sama uang dan yang kelima sebagai seorang panglima perang ia sukses memimpin pasukan yang memiliki militansi sehingga disegani oleh kawan maupun lawan enam sebagai seorang leader jelas beliau sudah sukses mengambil keputusan yang paling bijak sehingga mampu mengakomidir seluruh kepentingan tujuh sebagai seorang negarawan wah beliau tidak diragukan lagi sudah sukses menata dan mengembangkan daerah Yastrib atau Madinah sebagai negara yang berjaulat delapan sebagai seorang pendidik atau murobi ia sukses membina kader-kader ideologis yang siap mengibarkan panji-panji Islam itulah gambaran kesuksesan yang diraih oleh seorang manusia dalam pandangan Islam mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir tapi itu kan rosul nah justru itu sebagai umatnya kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh rosul sallallahu walehi wassalam jika kalian mencintai rosul maka teladanilah dia dan jadilah manusia yang sukses bukankah dia sebaik-baik inspirator mari kita perhatikan firman Allah berikut ini sesungguhnya telah ada pada diri rosul Allah itu suri taulada yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan ia banyak menyebut Allah surah al-ahzab ayat 21 next ke poin C itu adalah ukuran kesuksesan bagi manusia setelah kita memahami bahwa kesuksesan merupakan pencapaian pada impian yang bisa dinikmati maka kita perlu diketahui apa sebenarnya ukuran kesuksesan bagi manusia ini penting karena ketidakpahaman terhadap ukuran kesuksesan akan membuat kita berjalan tanpa arah bagi setiap individu tentunya ukuran kesuksesan sangatlah beragam bergantung pada nilai dan pandangan hidup yang dipegangnya oleh karena itu saya mencoba menjelaskan beberapa pemahaman tentang ukuran kesuksesan benarkah harta menjadi ukuran kesuksesan kebanyakan manusia menjadikan kekayaan sebagai salah satu ukuran kesuksesan benar banget sesukses apapun seseorang jika ia tidak memiliki kekayaan maka ia belum bisa dikatakan sukses benar gak sih kalau kayak gitu gak bisa dipungkiri lagi bahwa secara alemiah kesuksesan akan mendatangkan kekayaan dalam hidupnya kalau kalian masih tidak percaya tolong jawab pertanyaan ini apakah ada orang sukses tapi miskin jelas lah ya jawabannya gak ada mungkin kalian masih kekeh pada keyakinan bahwa orang sukses tidak harus menjadi kaya kemudian kalian berargumentasi Rasulullah SAW hidup sederhana sahabat Rasul Mus'ab Ibnu Umair R.A juga hidupnya miskin bahkan ketika ia meninggal kain kafannya saja tidak cukup untuk menutupi badannya menurut saya mereka semua bukan orang miskin maka tetapi mereka adalah orang-orang zuhud dari kekayaan Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda zuhud dalam kehidupan dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan memboroskan kekayaan zuhud terhadap kehidupan dunia ialah tidak menganggap apa yang ada pada dirimu lebih pasti daripada apa yang ada pada Allah dan hendaknya engkau bergembira memperoleh pahala atas musibah yang sedang menimpamu walaupun musibah itu akan tetap menimpamu hadis riwayat Ahmad pertanyaannya lagi bukannya banyak orang yang memiliki kekayaan berlimpah tetapi mereka tidak bisa menemukan kebahagiaan sehingga banyak yang memutuskan untuk bunuh diri nah yang banyak uang saja bisa bunuh diri apalagi yang gak punya Allah sendiri banyak memotivasi manusia dengan kecukupan rezeki apabila seorang hambanya taat dalam beribadah kepadanya perhatikan beberapa ayat berikut ini surah al-a'raf ayat 32 katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia khusus untuk mereka saja di hari kiamat demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui ada juga surah at-taubah ayat 80 bunyinya hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang musrik itu najis maka janganlah mereka mendekati masjidil haram sesudah tahun ini dan jika kamu khawatir menjadi miskin maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunianya jika dia menghendaki sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana jika memperhatikan ayat di atas Allah membantah anggapan bahwa kekayaan di dunia hanya untuk orang-orang kafir dan musrik saja dan Allah tidak pernah menganjurkan kita umat Islam miskin saya ingin bertanya kepada kalian apakah ada doa para nabi yang minta umatnya diberikan kemiskinan tidak pernah ada bahkan para rasul mendoakan umatnya agar diberikan kecukupan rezeki bagi mereka coba perhatikan bunyi ini dari surah al-baqarah ayat 126 dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa ya Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman suntosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian Allah berfirman dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali masih teringat ketika mengikuti lomba menulis kandungan Al-Quran di kota Bekasi ini adalah cerita sang penulis salah salah seorang kontestan mempresentasikan makalah yang berjudul manifestasi ibadah dalam rangka ekonomi dalam presentasi tersebut ia menjelaskan dengan semangat 45 bahwa segala dimensi hidup manusia tidak terlepas dari uang bahkan dalam konteks beribadah pun kita membutuhkan uang kemudian salah seorang juri bertanya menurut Anda apakah ada ibadah yang tidak harus pakai uang kontestan menjawab tidak ada kalau pun ada misalnya senyuman tapi bagaimana ia bisa tersenyum kalau dia tidak punya uang dan saya jamin senyuman orang yang punya uang akan lebih manis dan lebih menyenangkan dibandingkan senyuman orang yang tidak memiliki uang setuju tidak cerita di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa kekayaan bisa menjadi salah satu ukuran kesuksesan bagi manusia jika ia bisa menikmati dan menjadikan kekayaan tersebut sebagai manifestasi untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki sekalipun ia tidak kaya biasanya kekayaannya sudah habis dipakai sedekah seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya akan tetapi perlu saya digarisbawahi bahwa kekayaan hanyalah berupa alat wasilah dan bukan tujuan kekayaan hanya menjadi alat untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki oleh karena itu gunakanlah kekayaan untuk yang pertama menopang perjuangan Islam dua membantu kaum muslimin tiga menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan empat mengembangkan ekonomi umat lima menunaikan ibadah haji dan umroh serta menghajikan dan mengumrohkan orang lain enam membuat yayasan yatim piatu dan sejenisnya dan masih banyak lagi bagi kalian yang masih ragu untuk menjadi kaya coba deh jawab pertanyaan ini lebih mulia mana tangan di atas atau tangan di bawah coba jawab ada lagi nih manakah yang kalian pilih menjadi muzaki atau pemberi zakat atau mustahik yakni penerima zakat jelas lah ya pemberi zakat pertanyaannya lagi tidakkah anda ingin naik haji dan menghajikan orang lain jelas lah pengen next bukankah dengan kekayaan kalian bisa lebih mengembangkan ilmu dan amal soleh bener banget iya sih aku juga udah ngerasain sendiri aku pernah ngikutin tafiz alquran di kuningan itu bener-bener harganya mahal banget tapi worth it banget untuk hafalin alquran itu sistemnya kayak di hotel gitu terus hafalin terus-terusan dan itu butuh sekitar dana 3,5 juta per orang jadi ya aku bener-bener yakin kalau kekayaan tuh bisa lebih mengembangkan ilmu next lagi nih bukankah dengan kekayaan kita lebih tenang dalam beribadah ya bener juga sih asal gak lalai kadang punya harta yang melimpah lalai dihitungin mulu gak gitu juga sih next lagi ke buku alquran sendiri menggambarkan uang ibarat pedang yang tajam di satu sisi uang akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih sukses dari surah At-Tagabun ayat 15 kita bisa belajar dari Abu Bakar radiyallahu anhu dengan kekayaan ia mendapatkan kebahagiaan sejati karena ia bisa berjihad melawan perbudakan dengan kekayaan atau belajar dari Usman bin Affan yang membeli sumur untuk kepentingan umat inilah yang diinginkan oleh Allah manusia-manusia kaya yang menghabiskan hartanya di jalan Allah pada sisi lain kita juga akan mendapatkan bahwa memiliki uang yang banyak tidak memberikan kebahagiaan bagi hidupnya sebagai contoh banyak saudara-saudara kita yang justru mendapatkan kesengsaraan ketika ia sukses mendapatkan harta lahirnya teori kecerdasan spiritual salah satunya didasari oleh ketidakpuasan manusia terhadap kesuksesan dalam mendapatkan harta yang berlimpah benarkah tahta atau jabatan menjadi ukuran kesuksesan memiliki jabatan yang prestisius merupakan impian setiap orang dan jabatan biasanya dijadikan salah satu ukuran sebuah kesuksesan benar juga sih Anda mungkin sering mendengar ungkapan kamu sudah sukses ya sekarang sudah menjadi manajer disini sekali lagi saya ingin tekankan bahwa kesuksesan terletak pada keberhasilan kita menikmati apa yang kita raih logika sederhananya begini orang yang berhasil meraih impiannya menjadi manajer maka ia dikatakan sukses akan tetapi manajer yang tidak dapat menikmati peran dan fungsinya sebagai manajer maka ia adalah manajer yang gagal mengapa jabatan menjadi ukuran kesuksesan secara sederhana ketika kita memiliki jabatan maka secara otomatis kita berkuasa dan apabila memiliki kekuasaan akan dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan ada pun secara teori Robben dalam bukunya Fundamental Concept of Educational Leadership and Management mengungkapkan bahwa ada dua strategi dalam melakukan perubahan baik dalam konteks individu maupun organisasi secara luas pertama attitude strategy yaitu strategi yang dilakukan dengan membangun kesadaran dan pemahaman terhadap sebuah perubahan yang kedua power strategy yaitu strategi yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk melakukan perubahan sesuai dengan apa yang kita inginkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berjanji akan mewariskan kekuasaan atau jabatan kepada hamba-hambanya yang soleh Allah berfirman dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh dia akan meneguhkan agama yang telah diridoinya untuk mereka dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman setuasa mereka tetap penyembahku dengan tiada membersukutukan sesuatu apapun dengan aku dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik dari surah An-Nur ayat 55 namun perlu digarisbawahi bahwa jabatan juga bukan berarti satu-satunya ukuran kesuksesan ada sebuah kisah yang bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa jabatan merupakan sesuatu yang tidak berharga pada situasi tertentu diceritakan pada seorang sufi yang bernama Ibnu Samak menghadap kepada seorang raja dengan membawa secangkir minuman raja itu meminta nasihat kepada Ibnu Samak tentang pentingnya harta dan jabatan dan Ibnu Samak memberikan nasihat dengan memberikan pertanyaan yang sederhana Ibnu Samak berkata wahai rajaku misalnya engkau sedang mengalami kehausan yang amat sangat sementara saat itu hanya ada secangkir minuman relakah tuanku membayar secangkir minuman ini dengan semua harta benda yang tuan miliki sambil tersenyum sang raja pun menjawab sudah tentu aku akan berikan kemudian sang sufi melanjutkan pertanyaan kalau tuanku harus menyerahkan tahta yang ada pada tuan untuk menukarkannya dengan secangkir minuman itu bagaimana maukah tuanku menyerahkannya sang raja pun berpikir sejenak kemudian ia menjawab tentu saja daripada saya harus mati kehausan sang sufi kemudian berkata sebenarnya sederhana saja tuanku bahwa harta dan jabatan yang kita miliki tidak lebih berharga dibandingkan secangkir minuman oleh karena itu janganlah kita sombong dan membanggakan diri atas harta dan jabatan yang kita miliki next bab lagi wanita diantara simbol dan ujian kesuksesan dalam konteks kesuksesan wanita memegang peranan yang sangat penting pertanyaannya apakah wanita menjadi simbol sebuah kesuksesan atau justru menjadi ujian bagi kesuksesan itu sendiri jawabannya ada kemungkinan keduanya kasus pertama tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu yang membuat Muhammad merasa sangat kehilangan umul mu'minin hadijah ketika wafat adalah karena hadijah memberikan peran yang luar biasa dalam mendampingi Rasulullah ketika Rasulullah pertama menerima wahyu dan mendapatkan tekanan psikologis maka hadijah yang menguatkan dan beli Allah orang yang pertama kali meyakininya ketika Rasulullah merasa khawatir karena wahyu tak kunjung datang maka hadijah yang mencoba menangkannya bahkan ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk berjuang di jalannya maka harta hadijah yang pertama kali dikorbankan gambaran di atas menunjukkan bahwa wanita mempunyai kekuatan yang dahsyat dibalik kesuksesan seseorang kasus lain juga menunjukkan bahwa wanita mempunyai peran yang sangat luar biasa ketika istri Habibi meninggal maka Habibi merasakan duka yang luar biasa hal ini disebabkan sang istri merupakan sosok mendamping dan inspirasi dibalik kesuksesannya selama ini maka wajar jika ada kata-kata bijak mengatakan dibalik kesuksesan seorang pria selalu ada sosok wanita yang hebat di belakangnya namun pada kasus lain wanita justru menjadi ujian bagi kesuksesan itu sendiri pada tahun 2008 negara Indonesia sempat gempar karena salah satu pimpinan KPK dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan Nasruddin motif pembunuhan itu tidak lain adalah wanita hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut di latar belakangi adanya hasrat dari tersangka kepada istri korban sehingga ia menyuruh orang lain untuk menghilangkan nyawa suami tersebut reputasi Bill Clinton yang cemerlang hampir jatuh gara-gara perempuan semua pasti ingat kasus menghebohkan itu nyaris membuat Clinton tumbang dari kursi kepresidenannya wanita muda yang berhasil menggoyahkan iman Clinton adalah Monica Lewinsky 22 tahun kasus ini langsung menyebar dan menggegerkan bukan hanya di gedung putih tetapi seluruh dunia maklum saja Clinton adalah presiden negara adik kuasa hasil penyelidikan akhirnya mengarahkan digelarnya sidang impeachment tahun 98 oleh House of Representative Amerika Serikat tetapi Clinton berhasil lolos kasus ini diawali ketika Monica Lewinsky dipekerjakan sebagai tenaga magang di gedung putih dan memulai hubungan pribadi dengan Clinton hubungan itu terus berlanjut sampai Lewinsky pindah bekerja di Pentagon akhirnya kasus ini terbongkar karena curhatnya pada teman kerjanya di Pentagon Linda Tripp yang diam-diam merekam percakapan telpon mereka next apakah popularitas menjadi ukuran kesuksesan popularitas seolah menjadi magnet pada perkembangan zaman sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa popularitas merupakan ukuran kesuksesan seseorang mengapa saya berani mengatakan demikian saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda adakah orang yang sukses yang tidak populer jawabannya tidak ada setiap orang sukses pasti terkenal sekalipun tingkatan popularitasnya beragam akan tapi tidak setiap orang yang populer juga sukses karena banyak juga orang-orang yang populer menjadi terkenal justru karena ia gagal dalam meraih kesuksesan kenapa orang-orang sukses bisa terkenal karena orang sukses selalu melakukan hal-hal besar berbeda dengan orang kebanyakan inilah kunci sukses yang dapat meningkatkan popularitas seseorang karena itu jika Anda ingin sukses dan populer buatlah karya yang besar dan tampillah berbeda be different di depan orang-orang besar maupun orang-orang kecil takwa ukuran sukses di mata Allah harta tahta wanita dan popularitas boleh saja menjadi ukuran kesuksesan seseorang tapi bagi kita umat manusia tidak diragukan lagi bahwa orang yang paling sukses mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa Allah sendiri menegaskan wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia sukses di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenang dari surah al-hujurat ayat 13 secara umum takwa didefinisikan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam konteks lain kita bisa mendefinisikan takwa dengan konsistensi pada konsep dan teori yang telah Allah turunkan dan meninggalkan konsep dan ajaran yang datang bukan darinya sehingga ia bisa menemukan makna kesuksesan sejati orang-orang yang bertakwa selalu melakukan hal-hal besar dan bermakna dalam kehidupannya sebagai salah satu penghambaan kepada zat yang maha besar poin D mengapa kita harus sukses dulu ada seorang ahli sufi yang terkenal cukup bijak sedang berjalan memperhatikan kehidupan manusia di tengah perjalanan ia kemudian bertemu dengan seorang pria yang sedang duduk santai kemudian sang sufi bertanya kenapa engkau duduk bersantai-santai dan tidak berikhtiar untuk mencari keutamaan kemudian sang pria menjawab untuk apa saya capek-capek mencari rezeki Allah bukankah ular yang cacat dan buta saja akan mendapatkan rezeki kemudian sang sufi itu menjawab mengapa engkau samakan derajatmu dengan seekor binatang yang cacat bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan derajat kita di atas binatang agar kita bisa lebih baik dari binatang cerita di atas memberikan inspirasi bahwa di dunia ini ada dua tipe manusia tipe pertama orang yang bersikap seolah mereka ingin disamakan derajatnya dengan hewan ini terlihat dari nilai hidup yang diyakininya tipe kedua orang yang selalu berusaha merealisasikan dirinya sebagai insan kamil yaitu manusia sempurna dengan selalu mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepadanya Allah telah menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala keistimewaan dibandingkan makhluk lainnya akan tetapi banyak manusia yang tidak menggunakan potensi yang dimilikinya sehingga sikap dan pencapaiannya tidak berbeda dengan makhluk lainnya sama dengan binatang bahkan bisa lebih rendah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran dalam firmannya dalam surah al-araf ayat 179 pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam ayat tersebut antara lain sebagai berikut ketika anda dianugerahi potensial akal tetapi tidak mengoptimalkan fungsinya untuk memikirkan bagaimana mendapatkan kesuksesan ketika anda memiliki pendengaran tetapi tidak pernah menggunakannya sebagai alat untuk mendengarkan konsep-konsep Allah dalam meraih kesuksesan dan ketika anda diberikan mata tetapi tidak bisa mempelajari tentang fenomena empirik tentang kegagalan dan kesuksesan lantas mengapa kita harus sukses jawabannya karena kita terlahir untuk sukses anda harus meyakini bahwa tidak ada manusia yang diciptakan untuk gagal kemudian bukankah iblis saja pada mulanya diciptakan dalam konteks beribadah ingat tidak ada konspirasi antara Tuhan dan malaikat untuk menjadikan kita makhluk yang gagal dan menderita sekalipun di dunia kesuksesan juga bisa mengantarkan pada pemenuhan kebutuhan anda kalau kita menggunakan teori kebutuhan Maslow dan Alderfer bisa dilihat bahwa kebutuhan kita terhadap aktualisasi diri penghargaan pengakuan sosial keamanan dan perkembangan fisik bisa terpenuhi jika kita sukses poin E rahasia sukses dunia dan akhirat wah jika anda bermimpi ingin meraih sukses baik di dunia maupun di akhirat ada jalan rahasia yang harus anda perhatikan sebagai berikut dengarkan ya pertama konsisten pada konsep Tuhan Fatuddin Ja'far dalam bukunya wrote to the great success mengungkapkan bahwa para ahli sepakat mengenai kunci sukses Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam dalam mengubah peradaban jahiliah menjadi peradaban robani adalah karena kokonsistenannya dalam mengaplikasikan teori dan rumusan yang diberikan Allah kepadanya Muhammad Sallallahu Wali Wasallam hanya menggunakan referensi dari Tuhannya ia tidak pernah menggunakan referensi dan konsep yang ditawarkan oleh selain Allah atau bahkan mencampur adukan antara konsep dari Allah dan dari yang lain sekalipun ia digoda untuk mencoba konsep lain tetapi ia tetap konsisten perintah konsisten terhadap rumusan Allah ini dipertegas oleh Allah dalam firmannya maka maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan dari surah Hud ayat 112 perintah tetap konsisten pada konsep Allah ini disebabkan karena adanya jaminan dari Allah bahwa tidak ada konsep yang mampu menandingi konsep Allah sekalipun seluruh jin dan manusia bersatu untuk merumuskan konsep yang bisa menandingi konsep dari Allah dari surah al-isra ayat 88 bunyinya katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain maka wajar ketika Rasulullah salallahu wali wasalam diminta berhenti oleh Abu Talib yang merasa khawatir akan keselamatan keponakannya Muhammad salallahu wasalam jika ia tetap melanjutkan dakwahnya Muhammad salallahu wasalam dengan lantang mengatakan seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan diletakkan di tangan kiriku aku akan tetap berdakwah memperjuangkan agama Allah sampai di ini tegak atau saya harus hancur karena keduanya luar biasa itulah kalimat yang menggambarkan betapa Muhammad salallahu wali wasalam seorang yang konsisten pada teori dan konsep dari Tuhannya ia akan tetap memegang apa yang ia yakini sekalipun ia harus hancur atau syahid di jalan Allah bagaimana dengan Anda bagi Anda yang menginginkan kesuksesan konsistenlah pada konsep yang telah Allah berikan kepada kita karena bagi orang-orang yang konsisten pada konsep yang telah diberikan oleh Allah ia pasti akan mendapatkan kesuksesan kemudian Allah juga akan menghilangkan ketakutan dan kesedihan dalam hidupnya dan para malaikat pun senantiasa menghampiri dan memberikan keberkahan Allah berfirman sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu dari surah Fusilat ayat 30 diantara para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah terdapat beberapa orang yang mendapatkan gelar ulul asmi definisi umum terhadap para nabi yang mendapatkan gelar ulul asmi adalah para nabi yang memiliki mu'zizat luar biasa definisi ini tidaklah salah akan tetapi saya akan mencoba mendefinisikan dari sudut pandang lain yaitu ulul asmi sebagai manusia manusia yang memiliki azam mereka termasuk orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat next lagi yang kedua belajarlah konsisten dari malaikat dan iblis waduh berbicara tentang konsistensi kita mungkin perlu belajar dari dua makhluk Allah yang paling konsisten ini pertama malaikat malaikat merupakan makhluk yang tetap konsisten dalam menjalankan konsep Tuhan yang kedua iblis nah makhluk ini merupakan makhluk yang paling konsisten dalam menyesatkan manusia menuju kegagalan waduh berbicara soal konsistensi kita kita kalah telak dengan iblis ia hanya mempunyai satu impian yaitu kelak seluruh umat manusia akan menemaninya di neraka saya pikir anda sepakat dengan ide saya konsistensi iblis terletak pada program utama untuk menyesatkan manusia konsistensinya pada program membuatnya cukup berhasil untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhannya lalu bagaimana dengan manusia dalam konteks konsistensi kepada konsep Tuhan manusia jelas berbeda dengan iblis dan malaikat konsistensi manusia juga disebabkan ia memiliki dua pilihan hidup jalan hidup pertama diilhami taqwa sedangkan jalan hidup kedua adalah fujur atau fasik Allah menegaskan maka Allah mengilami kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan dari surah ayat 8 bahkan iblis sudah berjanji tidak akan membiarkan manusia konsisten kepada konsep Tuhannya konsistensi kita pada teori Tuhan tergantung pada sejauh mana kita bisa menjaga keikhlasan karena hanya keikhlasan lah yang akan menjadikan kita tetap konsisten pada konsep Tuhan Allah berfirman iblis berkata ya Tuhanku karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksyiat di muka bumi dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas diantara mereka surah al-hijr ayat 39 sampai 40 kecuali kecuali Terima kasih.